Hai teman-teman jumpa lagi di channel youtube Azagani nge-game kali ini aku akan main game Sakura School Simulator dalam edisi memberikan tutorial untuk memunculkan salju hujan dan pelangi di game Sakura School Simulator ini dimana nantinya memunculkan salju hujan dan pelangi itu bisa teman-teman gunakan untuk bikin drama Sakura supaya suasananya lebih bagus nah seperti apa sih caranya untuk memunculkan hujan salju dan pelangi di Sakura School Simulator ini Oke kita pertama-tama cari lokasi dulu teman-teman ya tapi menurut aku disini udah oke ya tempatnya di rumah Sakura aja ya di sini ya kita langsung aja yuk masuk ke menu tekan menu kemudian pilih yang ini teman-teman kesebelah kanannya pilih weather weather nah ini karena banyak pilihan nih teman-teman ada pilihan wet road wet road ini jalanan basah teman-teman nih teman-teman melihat langsung kita klik yuk tuh ya teman-teman bisa teman-teman lihat jalanannya jadi basah gitu tuh ya kan jadi basah nah ini wet road nih kalau misalkan teman-teman mau bikin drama settingnya apa settingannya habis hujan nah wet road ini bisa dipakai kemudian kita masuk lagi yuk ke sini ke weather setelah wet road ada cloudy aku klik cloudy ya tuh cloudy ini tuh mendung teman-teman tuh teman-teman bisa lihat ya cuacanya mendung citanya ini bikin bisa buat apa bikin drama situasi yang aduh mendung nih udah mau hujan nih cepetan nih yuk pulang takut hujan nah ini bisa tuh mendung kan hitam-hitam gitu ya teman-teman ya hmm kemudian kita masuk menu lagi masuk weather lagi kita klik little rain little rain tuh teman-teman little rain ini tuh hujan-hujan kecil hujan kecil tuh hujan kecil nah kalau misalkan emm langitnya mau dibikin cerah juga bisa teman-teman diklik dulu yang tanda silang ini terus baru klik little rain langsung wet road sama little rain eh tetap ini ya kalau rain pasti gelap ya nggak bisa terang teman-teman ternyata tuh coba deh aku coba kalau little rain doang oh iya teman-teman tetap apa namanya cuacanya langitnya mendung kalau hujan hmm kemudian kalau yang rain ini kan tadi yang little rain ya teman-teman ya little rain tuh hujan-hujan retik-retik kecil gitu nih oh iya kalau lagi hujan juga teman-teman sakura bisa pakai payung loh caranya klik cara edit terus cari yang item hmm cari yang ini right hand nih umbrella Lolita eh kalau left hand apa ada umbrella nggak oh berarti yang ini teman-teman yang right hand right hand yang umbrella tera tuh ada payungnya teman-teman nih kalau ini umbrella yang render ya yang umbrella biasa juga bisa nah ini teman-teman ya tuh umbrellanya nah kemudian kita balik lagi yuk ke yang weather tadi tadi kan udah ngeklik yang rain ya Nah sekarang yang heavy rain heavy rain kayak apa sih uh jadi dress banget teman-teman yang heavy rain tuh wah dress banget hujannya ih seru ya hujan-hujanan di sakura aku suka deh tuh kayak gimana gitu nah ini teman-teman bajunya aku tadi sengaja pilih yang ngejak-jaket tebal gini soalnya kan kita kan mau bikin cuaca hujan teman-teman mau bikin cuaca bersalju tuh bagus ya teman-teman aku suka banget tuh hujan-hujan gitu enak di sakura nih buat bikin drama-drama eh misalkan lagi mau ngedate gitu kan ngedate kafe berdua terus di luar suasananya hujan-hujan gitu ih pasti bagus banget ya teman-teman bikin drama kayak gitu tuh ya coba teman-teman bayangin deh romantis banget pasti ya hujan-hujan kita ke kafe berdua sama pacar gitu wah asik banget kita dalam kafe minumnya anget-anget berdua lihat di luar hujan halo nah kemudian kita lanjut lagi teman-teman ke weather tadi kan yang heavy rain udah ya yang bagian aku sudah sekarang ke bagian yang kedua teman-teman yang kedua ada snow snow kita lihat snow mana saljunya oh ini saljunya teman-teman salju kecil-kecil wah ini lebih romantis lagi teman-teman kalau misalnya teman-teman bikin kayak drama-drama Korea gitu bisa nih disini nih drama-drama ala-ala Korea ala-ala drakor nih romantis banget teman-teman apa sih suasana romantisnya dapet gitu coba kalau salju kita bisa dicerahin enggak ya cuacanya kita ke weather oh ya oh nih teman-teman kalau salju cuaca aja bisa dibikin cerah kalau tadi kan nggak hujan kan mendung-mendung gitu kan nah kalau salju bisa dibikin cerah gini teman-teman cerah tapi bersalju tuh tetep romantis teman-teman ya suasananya ya buat bikin-bikin drama Korea teman-teman lebih suka terang ini atau lebih suka mendung-mendung kalau aku kayaknya lebih suka mendung-mendung deh atau kenapa kalau mendung kayak lebih romantis ya kalau bikin drama-drama ala-ala drakor-drakor gitu nah kita coba yang Snow 2 ya teman-teman ah nih kalau Snow 2 ini mendung-mendung nih dapet nih teman-teman tapi nggak tahu nih kalau yang Snow 2 ini langitnya bisa dibikin cerah apa enggak coba tapi aku lebih suka mendung-mendung kayak gini sih atau kenapa kayak suasanya apalagi kalau pakai baju jaket-jaket gini kayaknya anget gitu dingin tapi anget setelah berdua-berdua gitu waduh asik kita berdua saya berdua sama pacar longkong di cafe gitu aduh asik banget nah kemudian kita masuk weather lagi bisa dibikin cerah nggak ya aku bisa temen-temen bisa dibikin cerah kalau salju-salju ini bisa dibikin cerah cuacanya tapi tadi aku lebih suka mendung oke berikutnya ini kan Snow ya temen-temen ya Snow nya kita close dulu ya kita yang keberikutnya ini simple fog oh simple fog itu berkabut temen-temen Wow gelap sekali hmm ini bagus nih buat bikin-bikin drama-drama misteri berkabut-kabut gitu ada apa dibalik kabut tersebut weh kayaknya bagus ya temen-temen ya ini kabut-kabut temen-temen coba kita lihat lagi Oh kabutnya ini warnanya macem-macem pada merah nih tinggal di klik yang colornya ini temen-temen ya hijau ungu pink waduh ada kabut warna pink ya kuning ini sesuka temen-temen aja tergantung dari tema cerita yang teman-teman bikin mau seperti apa nih cakep juga kalau ini warna ini warna apa sih peachy ya hitam nih kalau hitam-hitam gelap kita ini biasanya buat horor-hororan teman-teman ya nih simple fog gitu temen-temen ya buat bikin kabut-kabut gitu Nah kalau real fog kayak gimana nih Oh nih real fog ini kayak kabut beneran lebih kayak kabut sesungguhnya kalau saya kayak temen-temen jalan ke puncak gitu ya puncak gunung itu kan pasti kan ada kabut-kabutnya ya kayak gini kabut ini temen-temen mirip kabut bener ya coba kalau ini ada kabutnya warna-warni nggak ya coba aku klik color Oh iya ini macam-macam warnanya temen-temen ada merah ada hijau ada biru ada pink ada kuning hijau hijau macem-macam gitu temen-temen ini ya fog nya oh ini kan ini buat kecepatan kabutnya temen-temen kabut itu kan gerak-gerak ya Nah ini kalau misalkan tuh temen-temen lihat ya ini aku tambahin kecepatannya ini aku close tuh tuh temen-temen jadi kabutnya kayak ada angin-anginnya gitu tuh tuh kayak kabut-gerak ya jadi kayak angin-angin ada anginnya gitu kayak kabut teriup angin kamu itu kan memang bergerak nah seperti ini kemudian yang terakhir ada apakah gerangan si kabutnya kita close dulu ya kita lihat rainbow temen-temen wah rainbow ini adanya di serin temen-temen tuh rainbow serin kita langsung ke serin ini tadi aku udah udah klik nih kita langsung ke serin ya temen-temen ya ke serin serin terang nah biar apa namanya biar suasananya bagus aku mau nyalain yang festival serinnya tuh festival at serinnya biar suasananya meriah soalnya kalau serin ini apa namanya kalau mau dibikin meriah suasananya ada kuliner-kuliner jajanan segala macemnya itu harus diaktifkan tombol festivalnya karena kalau misalkan tidak diaktifkan ini jalan kosong nggak ada tukar makanannya sepi-sepi gitu tadi kan aku kan udah ngeklik itu ya pelangi ya teman-teman ya yuk kita lihat dari sini kalau nggak salah kalau melihat pelangi dari sini deh dari sini oke kita balik ke badan kesini tadaaa itu dia teman-teman pelanginya tuh bagus banget ya teman-teman coba aku atur kameranya masuk cara edit biar kelihatan ya kita lihat dari jauh eh kita lihat dari jauh teman-teman coba tuh teman-teman ya pelanginya kelihatan kan seperti itu teman-teman aktifin pelanginya tadi teman-teman udah lihat ya pelangi itu juga bisa dipindah-pindahin eh kalau cara edit sih masuk ke weather ini kan yang rainbow seri ini bisa dipindah-pindah teman-teman tuh sini tuh teman-teman ya bisa teman-teman pindah ke tempat yang teman-teman mau tuh teman-teman ya seperti ini cara memunculkan hujan salju mendung kabut dan pelangi di sakurasku simulator oke teman-teman sekian dulu video dari azagening game jangan lupa subscribe like and comment di teman-teman sampai jumpa di video azagening game dadah